Intro Rendahnya capaian vaksinasi di Kabupaten Blitar menyebabkan Kabupaten Blitar saat ini masih berada di level 3. Untuk mengejar capaian vaksinasi, Bupati Blitar Rini Sharifah meminta Dinas Kesehatan bersama seluruh stakeholder yang ada melakukan optimalisasi vaksinasi COVID-19 di seluruh desa di Kabupaten Blitar. Menurut Rini Sharifah, saat ini capaian vaksinasi di Kabupaten Blitar masih 61,7 persen, masih jauh dari target 70 persen yang ditetapkan pemerintah di seluruh desa di Kabupaten Blitar. Terutama capaian vaksinasi kalangan lansia sangat rendah sehingga harus dioptimalkan. Hal tersebut disampaikan Bupati Rini Sharifah tadi pagi di hadapan sejumlah kepala OPD, camat dan kepala desa, saat melakukan monitoring capaian vaksinasi di kantor desa Ponggok kecamatan Ponggok. Vaksinasi di Kabupaten Blitar masih tergolong rendah ibu? Betul, masih 62 persen. Iya. Ibu sehingga ini menempatkan bahwa Kabupaten Blitar pada level 3 begitu ibu? Iya, kita ini didorong dari Jawa Timur untuk meningkatkan sampai level 2. Rendahnya capaian vaksinasi ini umumnya pada sasaran apa bu? Lansia apa? Jadi terutama di lansia ini kita akan berhubungan. Tadi sudah rapat koordinasi dengan korok pincang di Ponggok ini dan juga ada beberapa pakcamat yang di Kedemangan dan Sanat Pulon. Kita akan koordinasi terus. Di Provinsi Jawa Timur, untuk itu saya sangat berharap sekali untuk seluruh komponen masyarakat stakeholder baik TNI, Polri, kemudian masyarakat kecamatan dan juga desa untuk betul-betul menyengkuyung bareng-bareng dalam rangka untuk penyerapan vaksinasi agar bisa... Bupati Rini Syarifah menyampaikan, dari 22 kecamatan di Kabupaten Blitar, terdapat tiga kecamatan yang realisasi vaksinasinya masih rendah dan perlu ditingkatkan, yakni kecamatan Kedemangan, Ngelegok, dan Ponggok. Data Dinas Kesehatan menyebutkan, hingga saat ini realisasi capaian vaksinasi di Kabupaten Blitar secara keseluruhan masih 61,7 persen dan lansia belum mencapai 30 persen. Dari Blitar, Mohamad Asrofi melaporkan. Terima kasih telah menonton!